Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Lnet TV Oke kali ini kita akan memasang Access Point ya di sisi client Jadi kita nembak ke server Melalui jalur udara yaitu wireless Kita PTP untuk distribusi Wifi di sekitar area sini Nah kali ini kita masangnya di Tower air ya Ini adalah fasilitas desa Jadi kami sudah koordinasi dengan yang pegang ini Alhamdulillah dibolehin Jadi kita punya kesempatan untuk masang di atas Jadi tanpa perlu tower lagi Oke untuk alatnya sendiri Kita menggunakan Access Point dari mikrotik ya Untuk PTP nya kita menggunakan SXT SQ ya Yang versi 5 Jadi 5 AC ya Kita PTP Menggunakan SST 2 SST itu Kita PTP Kemudian untuk memancarnya Nanti kita pakai Kalau tidak pakai main box Kita akan pakai Tenda O3 Untuk distribusi Wifi di sekitar sini Oke itu saja kita simak videonya Yang saya Lalu ikan Oke Dan tidak pakai main box Kita akan lalu ikan Lalu ikan Tentang Oke kita sudah berada di atas ya lumayan ekstrem sekali naiknya sekarang kita sudah di atas air ini dibawah ini dibawah kita ini ada air ya nanti kita akan PPP kesana memang kesana dan di sebelah sana ada power kita kita akan PPP kesana nah dari sini kita akan ditunjukkan nanti kita rencana akan pasang ini ke dakit ini gawean Ini kan ini kayak singgana golongan ini Oke alhamdulillah pemasangan wifi nya kita udah dapet ya sinyalnya udah selesai dan sudah bisa didistribusikan ke area sekitar sini Lumayan cukup lelah sekali ya banyak sekali kendala kemarin Jadi ini memakan waktu 2 hari ya karena terkendala Jadi sebenarnya pemasangan itu kemarin jadi sampai hari ini baru bisa connect dan itu sangat melelahkan sekali Kendalanya itu jadi kemarin itu sedikit cerita ya sedikit cerita Ketika sudah akses point sudah PTP sudah connect Namun tidak dapat menampilkan halaman login Dan juga tidak dapat mendapatkan IP Sehingga tidak dapat mendapatkan koneksi internet Nah setelah dicari permasalahannya Kemudian kami sempat mencoba mengganti akses point Ini jadi kemarin akses point nya adalah tenda ya Tenda yang kita rencanakan mau pasang untuk penyebarannya Jadi tidak bisa connect Kemudian saya mencoba menggunakan akses point IAP ini Dan ternyata masih belum bisa juga Nah setelah itu kami selidiki Ternyata kabelnya ya Kabelnya yang bermasalah Jadi Ini buat pelajaran sih buat teman-teman semua Buat saya juga Buat pengalaman juga Jadi Apa yang perlu diperhatikan disini Kita perlu Benar-benar hati-hati ya Jadi Agar tidak terjadi Terulang kembali seperti ini Nah disini Kami menggunakan kabel kad 5e Sebenarnya Ini yang outdoor Dan ini Second ya Second Dan Belum dites juga sih Masih bagus atau enggaknya Itu kesalahannya disitu Jadi Tidak bisa connect Nah setelah kami ganti Dengan kabel yang baru Ternyata baru bisa connect Ternyata Dua hari ini kami Disibukan dengan Hal sepil ya Cuma gara-gara kabel Cuma gara-gara kabel Yang itu membuat Repot sekali Nah itu Untuk Ceritanya ya Dari sekarang Alhamdulillah Sudah bisa Connect ya Sudah bisa Didistribusikan Dan Alhamdulillah Lancar juga Nah untuk speed testnya Kalian bisa Lihat Nanti Kami tampilkan Speed testnya Dan Alhamdulillah Lancar ya Lancar Dan siap untuk Voucheran ya Voucheran Di area Sekitar sini Oke ini Itu saja ya Mungkin ya Untuk video kali ini Pemasangan Di Klien Mungkin itu saja Dari saya Apabila ada kesalahan Kata Saya mohon maaf Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sampai jumpa di channel Lnet TV Sampai jumpa di channel